balik lagi sama aku Adewana dan video kali ini kita akan membahas sebuah lavalier mic wireless dual channel Boya BY-MW8R pada paket pembelian Boya memberikan satu buah receiver dan juga dua buah transmitter kita diberikan juga dua buah wind noise cancellation dan dua buah clip dan satu jack dari receiver ke kamera satu buah hot shoe mount adapter dan juga XLR to 3,5 jack dan juga dua buah lavalier mic itu sendiri untuk siapakah Boya BY-MW8R ini diperuntukkan yaitu untuk orang-orang yang sering melakukan interview karena kita bisa mendapatkan dua sumber suara yang berbeda langsung di embed ke dalam satu video yang sama ketika kita melakukan interview kita tidak perlu melakukan recording dengan external audio recorder yang mana kita harus melakukan sync pada saat post processing atau pada saat editing itu akan sangat memakan waktu makanya kita menggunakan si Boya BY-MW8R ini Boya BY-MW8R ini dilengkapi oleh 48 channel dengan tujuan adalah supaya kita tidak mendapatkan interferensi ketika melakukan interview ataupun merekaman suara pada channel-channel tertentu sehingga kita diberi 48 channel kebebasan untuk menentukan channel mana yang akan kita pakai ketika kita melakukan perekaman Oke, Boya mengklaim bahwa jarak antara transmitter dan receiver bisa mencapai 100 meter mari kita buktikan dengan beberapa tes yang akan aku lakukan kamera ke perekaman adalah mungkin sekitar 40 meter atau 50 meter dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya suara yang dihasilkan masih cukup jernih dan ketika aku mundur lagi Oke, untuk tes suara kali ini aku sudah berjarak sekitar 100 meter dari kamera kalian mungkin sudah tidak bisa melihat aku lagi tapi disini aku jadi suara yang dihasilkan apakah masih cukup jernih? mari kita coba dengarkan Oke, tes kali ini yang kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan penghalang berupa kaca dan juga besi apakah dia masih mendapatkan sinyal yang baik ketika aku berbicara untuk mendapatkan suara di dalam receiver si Boya itu tersendiri kalau teman-teman mendengar mungkin sekarang masih mendengarkan dengan cukup jernih bahwa sebenarnya Boya bisa menangkap suara yang memang terhalang oleh kaca ataupun besi dari hasil tas yang dilakukan pun suara cukup jernih baik dalam keadaan terhalang oleh kaca ataupun besi ataupun kita dalam jarak yang cukup jauh suara yang dihasilkan cukup jernih dan memang tidak bisa dibilang kalau Boya BY-MW8R ini adalah entry level karena memang kualitas yang diberikan adalah kualitas profesional secara build quality Boya BY-MW8R ini tidak bisa dibilang bagus ataupun tidak bisa kita bilang jelek juga namun sesuai dengan tujuannya bahwa Boya BY-MW8R ini memang dipertuntukan untuk merekam suara tidak untuk gegayaan kalau untuk gegayaan dia akan dibikin menggunakan sapphire ataupun carbon fiber betul? ya, nah namun pada saat ini kita melihat bahwa saat ini Boya menerapkan bodi plastik dan juga doff jadi yang memungkinkan bahwa sebenarnya kalau misalkan dia terscratch atau tergores itu akan meninggalkan bekas dan Boya ini sendiri ditenagai oleh dua buah baterai A2 di setiap unitnya baik di transmitternya, dua-duanya dan juga di receivernya dan juga yang menarik pada Boya BY-MW8R ini adalah ketika kita melakukan perekaman kita bisa memonitor suara melalui headphone jack yang ditawarkan pada unit receivernya kesimpulan yang bisa aku berikan bahwa untuk aku sendiri pendapatku pribadi bahwa Boya ini adalah sangat recommended untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dual channel wireless level ear mic dan untuk mendapatkannya kalian bisa mencari di e-commerce-e-commerce kesayangan seperti biasa aku tidak akan menyebutkan dimana karena aku juga tidak di endorse oleh mereka dan semoga informasi yang aku sampaikan memberikan pencerahan buat teman-teman dan juga semoga informasi yang aku berikan menjadikan referensi tersendiri buat teman-teman dan terima kasih sekali lagi yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati